Belajar kreatif merupakan salah satu metode belajar yang guru tangan pengharapan gunakan untuk membangkitkan pemahaman anak dalam pelajaran, mengembangkan pola pikir kritis, serta menambah keingin tahuan mereka, dan berani bereksplorasi lebih. Dengan metode ini, guru berharap anak-anak lebih tertarik lagi untuk belajar. Salah satunya di Desa Rumah Soal, Meluku. Feeding and Learning Center Rumah Soal adalah senter baru tangan pengharapan yang dibuka pada bulan Juli 2022 di Pulau Seram, Meluku. Di senter baru inilah, guru harus menggunakan metode belajar kreatif agar anak-anak semakin giat dalam belajar. Dengan belajar kreatif itu, anak-anak sangat merasa senang sekali, karena dalam proses pembelajaran itu mereka bukan cuma datang ke sekolah, duduk, mendengar, dan mengejarkan tugas. Tapi, justru dengan belajar kreatif itu, mereka ikut terlibat dalam pelajaran tersebut. Jadi, pada dasarnya, belajar kreatif itu sangat bagus diperapkan dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu akan meningkatkan kreatifitas anak, meningkatkan daya pikir, dan justru lebih cepat memahami dan menangkap materi yang belajarkan. Dan bukan cuma itu, akan memiliki keberanian yang lebih dan motivasi yang lebih juga. Juliet Sohali merupakan salah satu anak yang merasakan dampak positif adanya pembelajaran kreatif. Anak yang duduk di bangku kelas 6 ini sangat antusias sekali dalam belajar. Mulai dari membuat peta Indonesia, hingga membuat pohon cita-cita. Awalnya, ia sangat pemalu dan tidak percaya diri. Namun kini, setelah 6 bulan guru tangan pengharapan hadir di desanya, rasa tidak percaya diri itu pun perlahan hilang. Juliet sudah mulai berani untuk menjawab pertanyaan guru maupun maju di depan kelas. Ia berharap cita-citanya menjadi seorang bidan, kelak dapat terwujud. Dengan segala upaya dan harapan, mewujudkan impian. Mari dukung kami dalam program Feeding and Learning Center, dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Menabur cinta untuk Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.